Seorang ibu muda bernama Musrifah melahirkan di pinggir jalan Adi Sucipto, Pontianak. Kejadian tersebut disebabkan motor yang digunakan bersama suami Bogok. Beruntung persalinan tersebut dibantu warga sehingga ibu dan anak yang dilahirkan selamat. Seperti ini detik-detik Musrifah, seorang ibu muda yang melahirkan anak pertamanya di tepi jalan. Tepatnya di pondok penjual gorengan di jalan Adi Sucipto, Pontianak, Kalimantan Barat. Anak berjenis kelamin perempuan ini dilahirkan ibunya dengan ditolong oleh warga sekitar. Kendati persalinan dilakukan seadanya tanpa dibantu tenaga kesehatan, ibu dan anak melewati proses persalinan dalam keadaan selamat. Saleha yang menolong proses persalinan menyatakan, awalnya mereka melihat ada ibu muda yang sedang kesakitan duduk di pondok dan akhirnya ia tolong. Saleha mengaku sangat gugup karena tidak punya pengalaman membantu proses persalinan sebelumnya. Dek, adik mengapa dek? Adik memahirkan ya? Ya, kata yang gitu. Sudah, kita kepuskan mas dek. Nanti bapaknya berceng ibu di belakang, biar ibu ngapit gitu kan. Oke, kata suaminya. Suaminya pasti sudah betul motornya tuh, sudah selesai. Begitu, saya pun mau nutup warung. Saya tutup warung dulu ya dek. Selesai nutup warung, rupanya bayinya sudah keluar separoh. Dan keluar kakinya dulu. Nah, sudah keluar kakinya, saya pun minta sarung tangan yang untuk makanan tuh. Untuk anak makanan. Dua, saya ambillah bayi tuh. Saya angkat, saya pelajar tarik. Tau-tau saya lihat tangannya juga sudah keluar. Dua-duanya kan. Kepala masih dirahim. Kepala masih dirahim. Ya Allah, bagaimana nih? Saya bilang gitu kan. Dek, terang ya dek ya. Terang ya dek ya. Dia pun duduk. Tadi ini kan posisinya agak baring gitu kan. Dia pun duduk. Deneran. Alhamdulillah. Saya tarik pelan-pelan. Keluarlah kepalanya tuh. Saleha sangat bersyukur. Ibu dan anak bisa selamat. Dan berharap nama bayi berjenis kelamin perempuan itu diberi nama sesuai dengan namanya. Dan saat ini, ibu dan anak sudah berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUN Junior AINews melaporkan.